ayo jalan-jalan kita sudah sampai di gerbang selekta garden ayo kita masuk ke dalam kita lihat-lihat bunga-bunganya yang indah banget pokoknya mantul deh sekarang kita telah berada di selekta garden taman yang cukup luas serta bunga-bunga yang berwarna-warni menjadi salah satu daya tarik tempat ini dan sangat cocok sekali untuk kalian bersuafoto bersama pasangan ataupun keluarga atau sekedar jalan-jalan tempat ini juga oke banget loh ini banyak bunga-bunganya git kamu tau gak ini jenis-jenisnya jenis-jenis apa aja git gak tau kan ada yang beberapa belum tau nih aku kasih tau nih ini bunga apa ya? disini ini namanya bunga hortensia keren kan? bener bener kan boy? ya bener kan? nih bunganya ini kalau dari jauh kayak itu sayur kolul makan daging kambing pake sayur kolul bunganya wangi gak? tidak ada wanginya bagus banget buat kalian foto-foto sama keluarga sama teman-teman tuh banyak kan tuh yang foto-foto disini ayo kita tanya-tanya salah satu pengunjung disini git gimana pesan-pesannya biar misi ini ibu-ibunya dari mana ya? eh mbak-mbaknya dari mana ya? dari Lombok wih dari Lombok ke Malang kenapa pengen kaya tamas tekan? hmm bagus sih bagus bagus obungannya cantik-cantik dan ternyata gimana pas udah ngeliat disini? dong bener cantik bagus-bagus ya fotonya juga iya cocok buat apa? rekreasi keluarga atau? cocok banget cocok banget kalau dengan ibu apa? ibu Alfie ibu Alfie ibu Dewi dan ibu Alfie? iya ibu Tiwi dan ibu Alfie? Alfie ibu Alfie Dewi sama Alfie ibu Dewi sama ibu Alfie iya ibu Alfie ibu Dewi iya brogi amat ya udah gitu aja bu terima kasih waktunya mudah-mudahan disini seneng buat lihat taman-taman disini pasti pasti kita beranjak dulu kesana ya oke ya udah selamat menikmati ayo jalan-jalan ayo jalan-jalan ayo kita lihat-lihat kelihatannya disini ada apa yang petugas petugas kebunnya ya gitu ya ya udah kita tanya-tanya aja ayo coba ayo di taman selekta ini kami bertemu dengan bapak Pindarto yang sedang merawat bunga-bunga di taman selekta dan juga kami sedikit bertanya-tanya tentang kawasan taman bunga ini ternyata di taman selekta ini bermacam-macam jenis bunganya ada yang bernama bunga hortensia yang berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan seperti negara Jepang, Tiongkok, Himalaya, Indonesia juga termasuk ke dalamnya daerah-daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan juga ada hortensia juga dikenal dengan nama kembang bokor sedangkan dalam bahasa Melayu dikenal dengan nama bunga tiga bulan di Sulawesi Selatan namanya berbeda lagi dikenal dengan nama bunga mas sambal bunga hortensia sangat cocok di daerah-daerah yang memiliki hawa sejuk dan memiliki tingkat kelembapan tinggi karena itu tempat hidup yang paling sesuai bagi tanaman ini adalah daerah seperti di kota ini dingin, sejuk, nyaman, tentram selain hortensia ada juga yang bernama bunga salvia bunga ini memiliki beragam warna diantaranya biru, ungu, coklat, putih, dan merah selain corak warna yang indah bunga ini juga wangi tapi saya tadi gak sempat untuk nyobain wanginya seperti apa tanaman ini berasal dari Brazil bunga yang sangat cantik dan tampilannya yang sangat eksotis aduh eksotis sudah menjerat banyak penghobi tanaman wow keren banget ya tanaman salvia merupakan jenis tumbuhan tahunan yang tahan terhadap tingkat kekeringan serta dapat tumbuh baik di iklim Indonesia yang secara perawatan bisa dikategorikan sangat mudah karena hanya perlu disiram-siram dan diberi pupuk saja diberi kasih sayang juga gak ya tanaman ini memiliki nama ilmiah salvia splendens paye chapel wah susah juga nyebutinnya ya atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah salvia yang memiliki bunga berwarna merah nah itu artinya terima kasih ya pak yuk ayo boy kita lihat-lihat lagi ke wahana wisata siapa tahu kita bisa naik sky bike itu ayo ayo jalan-jalan mau tahu bagaimana kesuruhan kami di tempat ini jangan kemana-mana nonton terus ayo jalan-jalan semua rasa benci di dalam kepalamu bilang semua ludah yang menggenangi langkah ini pahami dan coba untuk mengerti semua yang ada di dalam diri saat selama ini kita telah dewasa wuuh waktu kau memperkenalkan diri bukan satu matah baca saat kau tertawa ku tersiksa tadis agar lihat di sini lolos dan tak bisa ku lepa Terima kasih.